Selamat sore rekan-rekan media, saya berserta Pak Kasar, Pak Kasar, dan para staff yang meninjau di tempat dampak kebakaran dari pertamilan Rupang yang beberapa hari lalu. Tadi sudah mendapat paparan dari Dandim, Cama Pangdam yang ada di sini, yang mana waktu awal Pak Kasar datang duluan dan Pak Pangdam, Pak Dandim, dan saya dari Polres, dari Kapolda juga bersama-sama datang sini untuk membantu langkah awal untuk penyelamatan korban. Dan sekarang kita lihat sebuahnya sudah terjadi seperti ini dan pada kesempatan sore ini saya akan melihat nanti bagaimana mengambil langkah-langkah untuk para prajurit kita, TNI yang akan membantu, ya mungkin langkah setelah tanggap darurat ini, apakah nanti untuk tahap rehabilitasinya bagaimana. Dengan melihat kondisi seperti ini, nanti kita akan tentunya mengikuti apa yang akan diambil langkah oleh pemerintah. Sehingga kita dapat mengerahkan bagian prajurit ataupun alat-alat yang bisa kita kerahkan untuk membantu pemerintah dalam menangani masalah ini. Dan tentunya pada saat ini kan masih ada yang mengungsi di tempat-tempat dan juga ada pasien yang masih dirawat. Ya mungkin konsentrasi di situ dulu, jadi kita selesaikan di awal para masyarakat yang masih mengungsi, ya kita beri bantuan. Kemarin sudah kita beri bantuan mendirikan dapur lapangan, ya bagi prajurit kita di bodem maupun di dapur lapangan yang sudah tergelar. Kemudian juga ada prajurit yang berjaga, ya supaya tidak ada permasalahan mungkin karena semuanya masih pada penduduk, sudah masih mencari barang-barang yang tertinggal mungkin, ya ini kita bantu untuk menjaga dan ketertiban mempunyai keamanan masyarakat yang berada di sini bersama-sama dengan Polri.